Anemiasikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat pemirsa istri almarhum Munir Suciwati kecewa dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang menyatakan dokumen tim pencari fakta kasus Munir tidak ada di Kementerian Sekretaris Negara Oleh sebab itu, Suciwati perencana akan banding ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung Didampingi Koordinator Kontras Haris Azhar Suciwati membacakan sikap keberatan terhadap putusan PT UN Dalam pernyataan itu, Suciwati merasa kecewa terhadap sidang PT UN yang dilakukan secara tertutup Selain itu, Suciwati menyebutkan pihak keluarga Munir dihadirkan hanya pada saat pembacaan putusan saja Suciwati juga meminta dokumen TPF kasus Munir yang diserahkan kepada pemerintah pada tahun 2005 harus dibuka ke publik melegalkan tindakan kejahatan negara menyembunyikan atau menghilangkan dengan sengaja dokumen tim pencari fakta Munir atas nama keadilan, keyakinan akan kebenaran dan hak konstitusi kami keberatan atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP bahwa dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta meninggalnya Munir merupakan informasi publik dan oleh karenanya pemerintah wajib mengumumkan dokumen terakhir